Sebenarnya ada beberapa latar belakang, kenapa toleransi, pluralisme, inklusivitas itu menjadi penting bagi kita semua sebagai bagian dari masyarakat internasional. Yang pertama mungkin saya akan merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, di mana di goal nomor 8 dan goal 16 itu di sana jelas tergambar adanya linkages antara pertumbuhan ekonomi, kerja layak, kemudian yang tidak kalah penting adalah suasana damai dan inklusi sosial. Bagi tersebutnya tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah ini salah satu dasarnya. Kemudian kontrterrorism itu juga harus dilakukan dengan upaya-upaya preventif dan salah satu upayanya adalah terus menerus mempromosikan kesetaraan, partisipasi, dan inklusi sosial. Jadi ini termasuk salah satu pilar yang penting dari empat pilar di UN Global Contraterorism Strategy. Kemudian pengangguran tenaga kerja muda itu merupakan pengangguran tertinggi di Asia untuk tenaga kerja muda ya. Nah itu harus kita akui. Belum lagi nanti kita saat ini sudah sedang menuju, nanti punya-punya bonus demografi itu tahun 2030-2045. Nah ini sesuatu yang harus kita address. Saya berbicara mengenai pengangguran tenaga kerja muda karena ini somehow itu akan berkorelasi dengan isu-isu yang terkait dengan toleransi, pluralisme, dan juga radikalisme. Menarik ini Mas. Saya menarik. Tadi saya hampir bertanya. Seberapa dekat korelasinya antara banyaknya pengangguran dengan kekerasan? Karena saya juga sering mendengar bahwa kekerasan juga lahir karena ketidakpuasan terhadap keadaan. Termasuk di antaranya misalnya kayak tidak adanya lapangan kerja, terus pemerintah belum bisa memprovide kesejahteraan. Nah sepengetahuan Anda, seberapa dekat kaitan banyaknya pengangguran, mungkin Anda punya angka hasil survei-survei atau di negara-negara lain, seberapa dekat kaitannya pengangguran di usia muda terutama dengan aktivitas kekerasan? Terutama yang berkaitan dengan mungkin agama mungkin? Ya, terima kasih Mas Rozali. Saya akan mengutip hasil survei dari Alvara Strategik yang dilakukan tahun 2017. Saya kira ada beberapa survei yang sempat saya ikutin. Salah satunya adalah survei yang diadakan tahun 2017 itu mengkonfirmasi atau menemukan bahwa ada 23,4 persen siswa yang usia SLTA, itu mereka terpapar oleh ajaran atau hasutan atau bujukan intoleransi, di mana sumber utamanya itu adalah internet. Nah, sementara di sisi lain, di dunia kerja, kita sudah ada beberapa case yang itu juga sudah terjadi, terutama kelompok-kelompok yang mudah terpapar oleh isu-isu radikalisme atau keterasan yang lain, itu adalah mereka yang pekerja yang masuk dalam kategori rentan. Salah satunya itu adalah pekerja migran, atau dulu biasa kita sebut sebagai TKI. Bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah terkonfirmasi menjadi pengantin misalnya, untuk aksi-aksi peledakan bom bunuh diri. Atau yang sudah terkonfirmasi menjadi salon pengantin. Itu contoh ekstrimnya ya. Tetapi di tempat-tempat lain misalnya, karena saya selama masuki bonus demografi, pada tahun puncaannya nanti dalam 2030-2045, dan kita saat ini masih ada tantangan berupa tingginya pengangguran tenaga kerja muda kita, jangan sampai kalau ini tidak kita address bersama-sama dalam bentuk penciptaan lapangan kerja, dan di saat yang sama juga mempromosikan toleransi dan inklusivitas, jangan sampai kemudian dimasukin oleh kelompok-kelompok yang sengaja ingin menyebarkan paham-paham radikalisme di Indonesia, termasuk juga intoleransi, karena sekali lagi seberapa maju apapun itu, hal-hal yang sudah dicapai bangsa ini, tapi ketika kemudian terpapar oleh intoleransi yang akut, maka kemajuan itu tidak akan ada artinya apa-apa.